Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan instalasi SEMP, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat web server lokal di komputer. Salah satu fungsinya adalah setting database PHP My Admin. Jadi kita langsung saja. Pertama, download SEMP melalui situs resmi. Lalu pilih SEMP yang sesuai dengan operating system yang digunakan. Di sini, saya menggunakan Windows, maka saya download SEMP per Windows. Tunggu sampai proses download selesai, lalu buka installernya. Nah, jika ada peringatan seperti ini, maka SEMP harus diinstall di direktori selain C program files, agar beberapa fungsi tidak terblokir oleh user account control dari Windows. Nah, langsung di proses instalasi, pilih Next. Di sini ada bagian select components. Jadi, memilih component yang akan diinstall di SEMP. Untuk saat ini, kita pilih semuanya. Lalu pilih Next. Lalu pilih folder untuk install SEMP. Di sini saya akan install di E. E. Nah, ini ada bahasa. Pilih Inggris. Lalu Next. Di sini ada bitami for SEMP. Itu uncheck. Lalu Next. Dan Next lagi untuk memulai install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, mungkin sedikit hang ya. Tapi biarkan dia ada proses instalasi selesai. Terus uncheck. Start di control panel now. Dan finish. Selanjutnya di run SEMP-nya sebagai administrator. Nah, seperti ini aplikasinya. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jangan kan modul Apache dan modul MySQL. Buka tab baru di browser. Ketik Local Host. Nah, jika muncul halaman seperti ini, artinya saya berjalan dengan baik. Nah, untuk melihat database, kunjungi PHP MyAdmin. Oke, cukup sekian proses instalasi dari SEMP. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.